Sampai jumpa. 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 tersebut. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa nih kalau tadi penyebabnya. Nah, ini ada beberapa yang menjadi pemicu. Kenapa semakin meningkatnya perilaku ini pada diri kita. Yang pertama adalah brooding. Jadi, di sini artinya ada beberapa individu cenderung berkubang dalam kesengsaraan. Contohnya mempertanyakan nasib, kesialan yang dimiliki, ataupun memang ada pemikiran-pemikiran yang memang berfokus pada sebenarnya ini adalah takdir yang sudah diberikan. Sebenarnya ini adalah hal yang memang tidak bisa saya rubah. Yang selanjutnya adalah sering menyalahkan diri sendiri. Nah, ini kenapa kita selalu stuck atau tidak bisa maju adalah adanya penyalahan pada diri sendiri entah itu karena apa namanya, keyakinan kita, ataupun karena pikiran kita, ataupun kita cenderung berfokus pada kegagalan-kegagalan tersebut. Selanjutnya adalah defensif. Defensiveness ini biasanya ada beberapa orang yang melakukan hal ini di mana dia itu menyelamatkan diri dari perasaan negatif yang dialami. Seperti ketika individu mungkin terlihat kuat di luar tetapi lemah secara emosional ataupun individu yang cenderung mendorong orang untuk menjauh dari mereka kena takut terluka secara emosional. Biasanya di sini ada beberapa orang yang memang dia mending tetap di zona nyamannya dibanding dia harus keluar. Karena dia takut akan kegagalan, takut akan target, atau takut akan deadline. Biasanya ada orang-orang yang memang dari awal itu dia cenderung membatasi. Dalam artian dia tetap fokus pada hal-hal yang memang dirasa nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyamanmu. Nah, selanjutnya adalah kenapa sering meningkatnya yang paling utama adalah prokrastinasi. Jadi, menunda ini merupakan celah antara niat dan tindakan. Jadi, di mana perilaku menyelabotasi di sini alih-alih kita bertindak, kita malah menunda dan membuat alasan yang berpotensi untuk membahayakan tujuan yang disapai. Jadi, mungkin beberapa teman-teman mungkin sering melakukan prokrastinasi ini namun dalam artian memang kita membutuhkan waktu mungkin istirahat atau berhenti sejenak ataupun hal lainnya. Namun, balik lagi ketika kita terlalu nyaman pada situasi tersebut tanpa bisa mengendalikan diri kita, bisa jadi kita akan terbawa dan malah target yang ingin dicapai itu malah tidak, apa namanya, gagal. Nah, biasanya ada juga pemicu meningkatnya ini pada orang-orang yang addiction. Jadi, memang ada beberapa orang yang memang para pecandu ataupun yang mengonstruksi obat-obatan ini seringkali mendapat proses dalam melawan pikiran ataupun impulse sehingga cenderung membuat alasan agar mereka bisa menyakiti diri sendiri dengan obat-obatan atau alkohol. Dan yang terakhir adalah menghindari emosi. Jadi, individu cenderung menghindari emosi negatif yang akan muncul sehingga cenderung melakukan perilaku yang merugikan diri sendiri dan mengganggalkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, ada beberapa orang yang cenderung menghindari emosi-emosi negatif daripada dia mendapatkan kegagalan ataupun maaf, daripada dia mendapatkan kegagalan ataupun mendapatkan hal-hal yang mungkin diluat kendali dia dia lebih baik cenderung melimpahkan hal-hal tersebut kepada orang lain ataupun dia lebih baik tidak fokus pada zona nyamannya daripada mencapai tujuan-tujuan yang ingin dia capai. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa dampak yang memang terjadi akibat perilaku self-sabotage di mana dampak-dampak yang didapatkan itu cenderung dampak yang negatif. Yang pertama itu adalah meyakini pikiran negatif sehingga memunculkan kecemasan. Jadi, kan pada perilaku ini biasanya orang-orang itu dia fokusnya pada hal-hal yang pikiran yang belum tentu terjadi dan bisa jadi pikiran-pikiran tersebut malah semakin menghantui dan hal ini yang membuat dia cemas ataupun tidak bisa untuk fokus pada tujuannya. Yang kedua adalah memperkuat perilaku negatif seperti prokrastinasi sehingga meningkatkan kegagalan akan tujuan. Nah, pada orang yang memiliki self-sabotage ini biasanya dia akan semakin perkeras kalau dia meningkatkan pikiran negatifnya sehingga akan berdampak juga pada perilaku yang dimunculkan. Yang ketiga adalah menjadi individu yang tidak bisa diandalkan, malas, dan tidak punya komitmen. Nah, karena dia fokus pada zona nyamannya dan tidak mau mengambil resiko, jadi individu yang seperti ini biasanya akan tidak bisa diandalkan dalam lingkungannya. Dan bisa jadi dilihat secara sekilas adalah orang yang pemalas dan tidak punya komitmen sebab dia akan sulit untuk mengambil tanggung jawab, akan deadline, ataupun tugas-tugas yang memang dibutuhkan keteraturan ataupun yang memiliki waktu yang harus dicapai. Nah, yang ketiga adalah munculnya perasaan-perasaan negatif seperti perasaan marah, kecewa, putus asa, perasaan bersalah, dan malu sehingga menurunkan harga diri. Nah, ini adalah salah satu dampak yang memang didapatkan dari perilaku ini karena adanya perasaan ataupun pikiran menyalahkan diri. Jadi, ketika dia selalu menyalahkan dirinya sendiri ataupun memiliki pikiran negatif akan kegagalan gitu ya, jadi akan muncullah perasaan-perasaan negatif gitu. Nah, yang terakhir adalah merusak hubungan dengan orang lain. Nah, ini salah satu dampak yang memang karena didapatkan individu ini memang tidak bisa diandalkan, jadi dia mungkin senderung untuk menolak untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam artian ketika kita bekerja sama gitu ya, dalam satu tugas, kan kalau misalnya kita memiliki deadline, pasti dibutuhkan komunikasi dan tugas-tugas yang memang dibagi gitu. Ketika memang individu ini dia tidak bisa saling bekerja sama gitu, akan merusak dalam satu sistem di kelompok tersebut. Selanjutnya, Nah, hal ini yang akan teman-teman dapatkan. Jadi, ketika kita sudah tahu pengertian, dampaknya, dan penyebabnya, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki perilaku ini? Jadi, yang pertama adalah trying to be perfect. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah menerima diri teman-teman apa adanya menangani ketidaksempurnaan yang Anda miliki, merubah gaya hidup yang lebih baik. Jadi, dalam artian ketika kita mampu menerima diri kita sendiri, kita pasti mengetahui nih kelemahan apa sih yang kita miliki, potensi-potensi atau kelebihan apa sih yang kita miliki. Nah, ini bisa jadi suatu hal yang bisa kita pertahankan atau kita kembangkan ke depannya. Nah, yang kedua adalah merubah gaya hidup. Ketika mungkin kita menerima, yang kita lakukan adalah bagaimana sih kita berusaha gitu. Kalau misalnya hanya menerima tanpa ada usaha, mungkin akan kesulitan gitu. Nah, yang kedua adalah taking on too much. Jadi, ketika kita sudah menerima, kita memiliki usaha sebaiknya, teman-teman mulai menentukan tujuan yang sesuai kemampuan. Baik kita menentukan tujuan yang secara spesifik, rencanakan pencapaian jangka panjang ataupun jangka pendeknya, terus fokus pada tujuan yang akan dicapai, menyiapkan alternatif solusi untuk tujuan yang ingin dicapai, prioritas sehari-hari, ataupun membuat kalender pekerjaan. Jadi, ekspetasi hal-hal yang di luar kendali ataupun resiko-resiko yang memang didapatkan kalau misalnya keputusan ataupun hal-hal yang kita ambil itu mengalami kegagalan. Jadi, ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan sebab kadang kita ketika menentukan suatu tujuan gitu ataupun target, kita juga harus melihat nih kemampuan kita seperti apa. Jangan sampai ekspetasi hal-hal tujuan yang kita targetkan itu melebihi dari kemampuan yang dimiliki. Nah, itu juga akan membuat kita semakin sulit gitu kan untuk mencapainya ada baiknya, kita menentukan nih tujuan-tujuan yang bisa kita capai sesuai dengan kemampuan ataupun potensi yang memang dimiliki. Kalau misalnya memang membutuhkan orang lain untuk membantu, itu akan lebih baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah suppressing your anger. Nah, setelah tadi kita ada penerimaan dan kita menentukan nih tujuan-tujuan apa yang bisa kita lakukan, yang ketiga adalah bagaimana sih kita mengelola emosi-emosi ataupun pikiran-pikiran negatif yang mungkin menjadi akar dari kenapa sih kita tidak bisa berkembang gitu. Nah, di sini ketika mungkin adanya kegagalan atau hal-hal yang tidak bisa dicapai sesuai harapan, biasanya di situ adanya amarah ataupun emosi negatif gitu ya, ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa semakin adanya pengalaman buruk gitu, tentang kegagalan-kegagalan. Sehingga ada baiknya kita mengekspresikan amarah, bisa memanajemen amarah ataupun emosi negatif yang dimiliki, serta dealing with unfinished business gitu. Siapa tahu nih ada pengalaman-pengalaman yang memang membuat kita itu stuck ataupun kita menyabotasi diri gitu. Dalam artian mungkin ada pengalaman buruk yang terkait, sehingga kita fokus aja pada zona nyaman kita. Takutnya ketika kita keluar, ada hal-hal yang memang terpikirkan ataupun ada hal-hal yang memang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah the truth, yaitu ketika mungkin kita mendapatkan kegagalan-kegagalan ataupun peristiwa buruk yang kita alami dalam hidup, ada baiknya kita untuk menerima gitu. Dalam artian, hal yang harus kita hadapi adalah kenyataan yang mungkin muncul di depan kita. Selanjutnya adalah melihat kesalahan-kesalahan apa yang mungkin yang pernah, yang menjadi hal, kenapa kita gagal, sehingga ada baiknya kita menghindari kesalahan kedua. Terus menerima masalah yang dihadapi, menentukan pikiran yang membuat dilema, serta merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Selanjutnya adalah giving advice, jadi menentukan penyelesaian masalah gitu ya, menentukan alternatif mencapai tujuan, dan menentukan support group. Baiklah, selanjutnya menentukan support group. Jadi ini ada baiknya untuk kita, untuk kita memilah nih lingkungan-lingkungan apa yang memang baik gitu ya, yang memang mendukung daripada kita harus dalam lingkungan yang memang membuat kita menyabotasi diri. Kadang lingkungan itu sangat berpengaruh, sehingga membuat kita memunculkan perilaku-perilaku negatif gitu, ataupun perasaan-perasaan negatif. Yang terakhir adalah protecting the dose and grave, yaitu ada baiknya kita menghadapi kegagalan, dan menganalisis kesalahan yang mungkin muncul gitu, dan ada baiknya menikmati setiap proses, serta melindungi diri dari kegagalan. Nah, ini kita harus melihat nih resiko-resiko apa mungkin yang muncul, serta hal-hal apa yang mungkin jadi alternatif yang bisa kita lakukan, baik plan A ataupun plan B yang mungkin bisa dilaksanakan ketika kita gagal. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Umi. Oke, sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, persilakan tadi mohon maaf ya agak berisik. Oke, terima kasih sudah ada pertanyaan saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, saya take over ya, teman-teman. Tadi pemahaparan materi sudah disampaikan oleh Mbak Inas tentang apa sih yang disebut dengan self-sabotage. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget nih ditanyakan kira-kira apakah pernah punya kendala mengenai self-sabotage atau enggak. Silahkan. Oke, Mbak Inas, saya dulu deh yang mengawali pertanyaan sambil Umi menyesuaikan dengan audionya dari tadi kayaknya bermasalah terus ya. Ini pertanyaan cukup menarik. Tadi kan di beberapa materi disampaikan, kalau self-sabotage ini tuh bisa jadi karena kita terbiasa menunda-nunda entah itu pekerjaan, entah ujung-ujungnya kita males, dan lain sebagainya. Bisa enggak sih sebetulnya kalau self-sabotage ini itu justru bukan pengaruh dari diri sendiri, tapi justru pengaruh besar dari lingkungannya? Oke, gimana tuh Mbak Inas, silahkan. Oke, makasih teh. Jadi sebenarnya banyak faktor gitu ya yang membuat kita berperilaku seperti itu atau mempertahankan perilaku seperti itu, baik dari diri sendiri gitu ya. Dan sebenarnya ada faktor lingkungan juga gitu. Baik itu dari pengaruh teman, ataupun lingkungan sekitar, ataupun ada peristiwa-peristiwa yang memang membuat kita itu ada negatifnya gitu ya. Ada memunculkan perasaan negatif ataupun pikiran negatif. Itu baik dari kegagalan mungkin yang kita hadapi gitu. Dalam artian kan mungkin kita ada tugas nih, tapi mungkin tugasnya kurang memuaskan gitu kan. Beberapa kali mengerjakan tapi tidak memuaskan gitu. Nanti mungkin ada situasi tertentu yang memang, aduh udah dah kerjain sebisanya aja, pasti nanti bakal nggak terlalu bagus-bagus banget, yang penting lulus gitu. Biasanya kan seperti itu, ada pengalaman-pengalaman yang memang membuat kita itu ya segitu aja gitu, nggak memaksimalkan kemampuan, malah mungkin hanya memberikan hal yang secara formalitas aja gitu. Jadi memang selain diri sendiri, memang faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi karena bisa jadi dari peristiwa yang kita alami ataupun dari mungkin faktor tidak adanya reward positif gitu ya, ataupun apresiasi dari hal yang kita lakukan, ataupun dari lingkungan sekitar yang memang membuat kita itu, contohnya dia, aku sudah belajar tapi tidak mendapatkan hasil maksimal gitu. Tapi teman yang mungkin dia nggak belajar malah mendapatkan hasil yang maksimal. Ya udah, mending nggak usah belajar aja supaya hasilnya sama-sama aja gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang memang salah seperti itu. Itu jadi kita comparing sama orang nggak sih, Mbak Inas? Maksudnya itu comparing bahwa, oh ternyata yaudahlah saya nggak usah perlu belajar serajin orang itu, toh juga nilai saya tetap jelek, orang itu aja nggak belajar nilainya bagus. Jadi pada akhirnya, si self-sabotage ini tuh berhubungan dengan self-comparessing ya. Jadi karena kita nge-compare diri kita terus-terusan dengan orang lain, bisa nggak seperti itu kondisinya? Ya bisa, sebab kan ini ada keterkaitan gitu ya. Bisa jadi dia, karena kan progres orang berbeda-beda ya Teh. Bisa jadi usahanya juga akan berbeda-beda gitu. Ketika mungkin orang tersebut dia memang usahanya kecil, tapi membuahkan hasil maksimal, tapi kita usahanya maksimal, tapi membuat mendapatkan hasil yang minimal, mungkin kita akan ada introspeksi diri gitu ya. Jadi melihat nih, oh kita menyesuaikan apakah orang lain seperti apa, orang saya seperti apa, nah itu juga bisa jadi salah satu faktor penyebab juga gitu. Dalam artian kan sebenarnya kita mungkin tidak tahu ya usaha orang itu sebagaimana gitu. Karena kita tidak sel 24 jam bersama dia gitu. Siapa tahu di depan kita dia hanya, ya biasa aja. Namun dibalik itu mungkin ada usaha besar yang memang sudah dilaksanakan atau dilakukan, hanya saja kita tidak tahu gitu. Oke, thank you banget Mbak Inas untuk jawabannya. Nah kita lanjut ke pertanyaan peserta. Ada Mbak Renata Anggraini nih Mbak Inas yang tanya. Sebetulnya apakah self-sabotage juga bisa dikaitkan dengan self-reward? Kalau tadi kan yang saya tanya, self-sabotage ini mirip nggak sih sebenarnya kalau sama self-comparation? Nah kalau ini Mbak Renata tanya, self-sabotage ini bisa nggak ya dikaitkan dengan self-reward? Nah misalnya kalau sudah berhasil mengerjakan atau memulai suatu proyek, maka memberi waktu untuk diri sendiri dan mengambil istirahat itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi terkadang malah jadi keterusan gitu. Jadi kayak ya udahlah ini self-reward aku, aku makan aja coklat yang banyak. Tahu-tahu tiba-tiba terus-terusan makan coklat. Nah ini tuh bisa nggak sih sebetulnya dikaitkan dengan apa ya, pembelaan gitu ya kalau self-sabotage ini menjadi pembelaan self-reward? Gimana tuh Mbak Inas, silahkan. Jadi sebenarnya self-sabotage ini adalah self-reward yang kebablasan gitu ya. Jadi ketika mungkin kita sudah melaksanakan suatu target atau proyek dan mencapai target gitu ya. Kadang kan kita memang butuh refreshing ataupun self-reward gitu. Tapi ketika self-reward itu terlalu banyak kita berikan gitu ya. Jadi kita kan merasa nyaman gitu. Dan kenyamanan ini yang lama-lama semakin membuat kita malas atau menunda-nunda gitu. Mungkin akan memunculkan pemikiran, aku kan sudah berusaha dari kemarin nih, yaudah yang kerjaan ini nanti aja dulu dah. Kan aku sudah capek-capek dari kemarin gitu. Padahal mungkin pekerjaan itu juga kan butuh diperhatikan ataupun mungkin ada deadline gitu. Dalam artian segala hal yang terlalu berlebihan juga itu kan tidak baik gitu. Dalam artian ketika kita mau memberikan diri kita self-reward, ada baiknya ya secukupnya saja gitu. Ketika kita terlalu-selalu memberikan self-reward, self-reward terus-menerus malah mungkin akan mengganggu tujuan-tujuan yang memang harus kita capai gitu. Oke, jadi menarik banget ya. Justru jangan sampai ketika kita memang terjadi yang namanya self-sabotage, kita mengiakan, bukan mengiakan ya, tapi kayak membenarkan tindakan-tindakan self-reward yang malah jadi kebablasan gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya Mbak Renata, jadi nggak bablas gitu untuk melakukan si self-reward-nya. Oke, Mbak Renata mungkin mau kasih feedback boleh? Boleh open camp, boleh open mic, atau diketik lagi mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Oke, tadi kayaknya Mbak Renata udah kasih hati sih kayaknya. Oh iya bener juga nih, saya jangan sampai kebablasan gitu ya untuk kasih self-reward-nya. Menarik banget. Oke, ini ada Mbak Nadia sudah mengacung, tapi mohon ditahan dulu nih Mbak Nadia. Ada Mbak Ayudiani yang nanya nih, katanya Mbak Inas, pernah baca kalau misalnya sebetulnya self-care itu bisa menyebabkan yang namanya self-sabotage. Nah, batasannya gimana sih biar self-care itu nggak sampai menyebabkan self-sabotage? Wah, ini nyambung-nyambung ya, kalau tadi tuh kebablasan karena self-reward, kalau ini kebablasan karena self-care, terus jadi nggak bisa menyebabkan, jadi nggak bisa self-sabotage. Gimana tuh Mbak Inas? Ya, memang ini ada keterkaitan juga ya, yang artinya setiap perilaku yang terlalu berlebihan juga kan tidak baik gitu, atau balik lagi. Dalam artian kan self-reward, self-care maksud saya, self-care ini sebenarnya kan cara kita peduli pada diri kita sendiri, baik secara fisik gitu ya, mungkin seperti bola makan, olahraga, minum air yang banyak gitu, makan teratur dan istirahat yang teratur gitu, dalam emosi bisa kita curhat gitu ya, bisa kita mengelola emosi kita, ataupun journaling gitu. Dan dalam sosial kita, apa namanya, berhubungan dengan orang-orang yang membuat kita nyaman gitu, mendapatkan saling support gitu, itu adalah salah satu self-care yang memang dibutuhkan gitu. Dalam artian ketika self-care itu terlalu berlebihan gitu ya, kita hanya fokus pada self-care aja, tanpa melihat mungkin ada kegiatan-kegiatan atau target-target lain yang memang harus kita selesaikan gitu. Ketika kita hanya peduli pada self-care, dan tanpa melihat nih target deadline kita, atau hal-hal yang memang menjadi tujuan kita itu seperti apa, mungkin kita akan hanya dalam zona nyamannya kita. Dalam artian, kadang self-care itu ya perlu dilakukan gitu. Dan itu memang ketika kita sudah melakukan secara rutin, emosi stabil, sosial bagus, fisik juga fit, kadangkan kita perlu challenge juga gitu, kita menantang diri kita apakah kita bisa melakukan tugas-tugas ataupun hal-hal yang memang di luar dari zona nyamannya kita gitu. Dan ketika kita bisa mampu untuk mengambil tantangan itu, kan di situ ada suatu progres ataupun perkembangan, baik secara pribadi ataupun hal-hal yang memang bisa bagus untuk masa depan kita seperti itu. Jadi, batasan self-care adalah ketika memang kita butuh self-care, ya berikan self-care. Tapi ketika mungkin self-care itu terlalu nyaman, ataupun kita hanya peduli pada self-care kita, tanpa peduli pada target-target yang mungkin harus kita hadapi gitu ya. Kadang kan kita memang butuh gagal gitu, supaya kita bisa belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus pada keberhasilan, hal-hal yang memang merasa dibuat nyaman gitu, tanpa melihat jatuh bangunnya hidup itu seperti apa, mungkin kita kurang akan bisa fighting gitu, ke dalam lingkungan masyarakat ataupun pekerjaan ataupun pendidikan, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi memang pada akhirnya sebetulnya sederhana sih Mbak Inas, ya kita itu kalau bisa melakukan segala sesuatu itu sesuai porsinya. Seperti kayak self-care ya, sesuai porsinya. Jangan berlebihan, karena di mana-mana ketika kata berlebihan itu jadi nggak baik, ketika kita merasa kurang itu jadi tidak baik juga gitu ya. Jadi mau dalam self-reward, mau dalam self-care, ketika kita melakukannya dengan berlebihan, itu akan menjadi pembenaran-pembenaran atas perilaku yang kita lakukan yang justru dampaknya nggak baik buat diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya jatuh, jatuh aja sekalian. Tapi nanti kita tahu nih ke depannya gimana caranya supaya nggak jatuh gitu ya. Kadang kan kebanyakan orang tuh takut misalnya untuk jatuh, orang takut untuk salah, orang takut untuk ABCD. Padahal justru dengan kesalahan-kesalahan itu kita jadi belajar. Bukan berarti membuat kesalahan itu jadi pembenaran. Ya nggak apa-apa lah, aku kan lagi belajar. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Mbak Inas untuk jawabannya. Buat teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh banget diketik di kolom chat, atau kalau tidak boleh langsung acungkan tangan. Nah kita akan langsung ke Mbak Nadia. Hai Mbak Nadia. Oke, terima kasih banyak waktunya. Kak siapa ini moderatornya tadi saya lupa, maaf. Mbak Umi moderatornya. Oh iya. Ada suaranya, jadi tergantung sama admin. Silahkan Mbak Nadia. Mbak Admin, Mbak Umi, Mbak Inas, saya izin untuk bertanya ya. Sebenarnya tadi sih waktu menyimak materi ada satu hal yang saya rasa menarik, itu terkait kecemasan, anxiety ya Mbak. Kalau dari pemaparan Mbak Inas kan tadi kecemasan itu lebih jadi dampak dari self-sabotage. Tapi kalau dari pengalaman saya, karena saya anxious gitu ya, karena saya cemas, akhirnya saya jadi melakukan tindakan self-sabotage ini gitu. Kalau misalkan dibalik, kira-kira penanganan ini gimana ya Mbak? Maksudnya supaya bisa lebih terkontrol gitu. Baik anxiety-nya maupun self-sabotage-nya gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Mbak Inas, ini menarik banget bahasanya adalah anxiety. Ini susah-susah gampang ya si anxiety ini tuh pasti ber... kalau udah cemas, terus panik, terus overthinking. Nah, itu kayak gimana Mbak Inas? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadia ya yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat bagus banget. Memang salah satu penyebab ataupun dampak sebenarnya munculnya anxiety. Nah, yang perlu diperhatikan adalah anxiety itu adalah kekhawatiran atau ketakutan yang muncul akibat sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi ataupun khawatiran tentang sesuatu di masa depan gitu ya. Nah, balik lagi nih ketika Mbak mungkin fokus pada anxiety-nya gitu ya. Dalam artian, lihat nih identifikasi hal apa sih sebenarnya yang membuat Mbak itu cemas gitu. Padangkan mungkin ada pikiran-pikiran negatif atau peristiwa-peristiwa buruk gitu atau peristiwa-peristiwa yang memang memunculkan perasaan kecemasan gitu ataupun menimbulkan kecemasan. Nah, itu yang perlu diidentifikasi. Ketika Mbak Nadia nih sudah mengidentifikasi apa penyebabnya, jadi kan tahu nih akarnya kenapa. Nah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, disini kita mulai nah menerima nih emosi apa sih yang muncul ketika cemas kan pasti ada perasaan kepakutan, perasaan marah mungkin, atau sedih, ataupun yang lainnya. Nah, disini kadang nih orang dia tidak bisa menerima perasaan negatif, hanya bisa menerima perasaan positif. Nah, balik lagi nih setiap manusia kan pasti memiliki perasaan negatif dan positif. Nah, itu kita diwajibkan untuk menerima segala perasaan itu. Ketika Mbak mungkin menghindari perasaan-perasaan negatif yang ada, semakin denial ataupun semakin menolak dengan kecemasan yang ada gitu. Sehingga berfokus pada perilaku-perilaku yang mungkin memunculkan perilaku negatif ataupun self-sabotage gitu. Dalam artian ketika Mbak sudah tahu penyebabnya, terus menerima perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul akibat penyebab ataupun akibat kecemasan itu, Mbak sudah paham nih, hal apa sih yang harus aku lakukan untuk menurunkan kecemasanku ini. Contohnya bisa secara self-care gitu ya, bisa jadi mungkin, karena kan ketika mungkin kita cemas, ada situasi yang tidak stabil, baik itu secara emosi, sosial, ataupun fisik gitu. Dan itu memang secara dalam manusia kan pasti ada keterhubungannya gitu. Ketika Mbak mungkin self-care gitu ya, peduli pada diri sendiri, contohnya bisa curhat, ataupun menemui orang-orang yang memang bisa memberikan dukungan positif gitu kan, ataupun menghindari hal-hal yang memang membuat tidak nyaman, ataupun hal-hal yang memang memunculkan trigger untuk kecemasan gitu. Jadi, difokuskan pada bagaimana sih Mbak bisa memulihkan perasaan cemas itu secara bertahap dan berproses gitu. Dalam artian, ketika mungkin cemasnya sudah bisa disabilkan, kita akan bisa merubah nih perilakunya gitu. Sebab cemas itu kan dia muncul akibat pikiran-pikiran, ataupun perasaan-perasaan negatif, sehingga berdampak pada perilaku negatif gitu. Jadi, ketika kita mungkin sudah bisa mempositifkan pikiran, ataupun memberikan perasaan yang lebih positif, otomatis perilaku yang dimunculkan akan lebih positif. Seperti itu, Mbak Nadia ya. Oke, gimana Mbak Nadia? Umi, udah ada suaranya? Udah, udah, udah suaranya, teh. Iya, jelas Mbak Umi. Mbak Nadia, apakah ada pertanyaan lanjutan lagi, atau sudah cukup clear nih dengan penjelasan dari Mbak Inas barusan? Jadi, kalau saya rangkum, kita cari dulu root cause-nya yang menyebabkan, apa yang men-trigger cemasnya itu apa, terus kita manage emosi-emosi, sih, baik emosi positif maupun negatif, sama ya dilawan aja gitu ya Mbak ya berarti sih. Iya, dalam artian gini Mbak, dalam memanage itu, dalam artian mungkin kita bisa secara individu menerima emosi-emosi, ataupun kita memang membutuhkan orang lain untuk membantu kita menerima gitu. Kalau misalnya kecemasan itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari gitu ya, sampai mungkin dirasa Mbak tidak mampu nih untuk menyelesaikan sendiri, ada baiknya Mbak meminta pertolongan ahli profesional gitu. Dalam artian kalau misalnya memang dirasa Mbak membutuhkan seseorang yang memang bisa memberikan dukungan emosional gitu ya, dalam artian mungkin tidak selalu bisa memberikan solusi, tapi sedikit bisa meringankan beban yang mungkin selama ini ditahan, ataupun selama ini dipendam, itu kan lebih baik ke depannya, sebab yang dirasa kecemasan itu adalah sebenarnya butuhnya dukungan-dukungan gitu. Ketika mungkin Mbak bisa saling sharing, bisa mendapatkan feedback, bisa mendapatkan hal-hal positif dari lingkungan, mungkin kecemasan yang dirasa itu semakin berkurang karena adanya penguatan dari lingkungan gitu. Oke, ya sih mungkin itu yang masih belum terlalu saya lakukan ya, mencari penguatan dari lingkungan. Oke, makasih banyak Mbak Inas. Iya, sama-sama Mbak. Oke, thank you banget Mbak Nedia, untuk pertanyaannya seru banget ya. Oke, kalau misalnya seperti itu, kita lanjut, Mbak Umi sudah siap? Stand by atau masih suaranya? Oke, selanjutnya saya serahkan langsung ke Mbak Umi ya, silahkan. Oke, terima kasih Teh. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Nah, ini lanjut lagi nih Kak, ada lagi nih yang nanya dari Kak Renata. Boleh nanya lagi ya Kak? Boleh banget ya. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita memiliki sikap perfeksionis, biasanya cenderung untuk menuntut segalanya serba sempurna. Sekilas memang sepertinya baik, tapi kadang bisa terjadi sebaliknya. Nah, menurut Kak Ina, apakah itu juga termasuk self-sabotage? Nah, gimana nih Kak Ina? Boleh dijawab, Kak? Oke, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Mbak Renata atas pertanyaannya ya. Oke, sikap perfeksionis. Memang ketika kita memiliki sikap perfeksionis, maksud saya, pasti ada hal-hal positif ataupun mungkin ada hal-hal negatif mungkinnya yang didapatkan dari sikap ini. Dalam artian nih, ketika terlalu berlebihan lagi, mungkin akan menyusahkan diri sendiri gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nih Mbak bisa mengelola targetnya gitu. Dalam artian, ketika kita berusaha sebaiknya gitu ya, perfeksionis mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi balik lagi nih, target yang disapai atau yang ditargetkan itu apakah rasional sesuai kemampuan gitu. Dalam artian, ketika kita terlalu perfeksionis, menargetkan suatu hal yang mungkin di atas kemampuan kita, ya bisa diprediksi gitu, akan kegagalan yang didapatkan atau mungkin tidak maksimal ataupun kalau misalnya kita targetnya 100, mungkin yang didapatkan 70 ataupun 60 gitu. Ketika mungkin kita lebih paham ya dengan diri kita, kemampuan kita, potensi kita gitu, jadi kita bisa mengetahui nih, target apa yang bisa kita capai, sehingga ketika kita menyelesaikan secara perfeksionis, mungkin hasilnya pun akan maksimal gitu. Dalam artian, ada baiknya teman-teman ini lebih fokus pada dirinya gitu ya, karena ketika mungkin kita apa namanya, menuntut segalanya serba sempurna, balik lagi, manusia kan tidak ada yang sempurna gitu. Yang bisa kita lakukan adalah usaha terbaik yang bisa mencapai hal yang baik juga gitu. Ketika teman-teman hanya fokus pada hasil gitu ya, hasilnya harus bagus, hasilnya harus seperti ini, hasilnya harus seperti ini, nah teman-teman harus siap nih, adanya kegagalan, adanya hasil yang memang tidak sesuai target, adanya harapan yang mungkin tidak terwujud gitu, karena itu adalah salah satu pilihan gitu, hasilnya baik atau hasilnya buruk, hasilnya akan berhasil, ataupun hasilnya akan gagal gitu. Nah disini teman-teman harus memahami bahwa setiap proses itu memang perlu dijadikan suatu hal yang bisa memotivasi kita gitu. Jangan hanya melihat hasilnya, tapi lihatlah usaha yang memang sudah kita berikan gitu ya, segala sesuatu yang baik yang sudah diberikan, pasti hasilnya baik gitu. Walaupun tidak mencapai target, walaupun gagal, tapi lihat lagi, disitu ada pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan, ada pembelajaran yang bisa memacu kita lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Mbak. Oke, terima kasih Kak Ina. Nah, gimana nih Kak Renata? Sama jawaban Kak Ina-nya? Masih ada tanggapan lagi enggak Kak? Seru ya pembahasan kita malam ini, rame yang nanya, penjelasannya juga sangat jelas. Aku tambahin sedikit ya, tadi ada yang kurang kayaknya. Apakah profesionis itu termasuk self-sabotage gitu ya? Nah, balik lagi nih, ke self-sabotage adalah perbuatan yang memang membatasi diri supaya tidak bisa berkembang gitu ya. Kalau misalnya profesionis itu semakin dirasa membuat diri itu tidak berkembang gitu ya, malah melihat kegagalan-kegagalan tanpa bisa introspeksi ataupun mengambil suatu hikmah ataupun bisa lebih belajar dari kegagalan, ya itu bisa masuk self-sabotage gitu. Dalam artian bisa salah satu penyebabnya juga gitu. Tapi itu, Pak Rumi. Iya, oke-okeh. Sepertinya Kak Renata pun sudah jelas ya. Nah, ini masih ada pertanyaan nih Kak dari Kak Peren. Nah, nih Kak, izin bertanya. Bagaimana cara berdamai dengan kegagalan di masa lalu agar diri kita sekarang tidak cenderung bersikap defensiveness? Nah, itu gimana Kak? Iya, makasih. Iya, sama-sama Mbak Renata. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Pak Peren, atas pertanyaannya gitu. Bagaimana berdamai dengan kegagalan di masa lalu agar diri kita sekarang tidak cenderung bersikap defensiveness gitu. Baiklah, yang perlu dipahami bahwa setiap kegagalan itu adalah kombinasinya yang tertunda ya gitu. Jadi, setiap kegagalan sebenarnya ada hal yang bisa kita ambil, bukan dari kegagalannya aja gitu. Dan memang setiap kegagalan itu pasti menimbulkan emosi negatif gitu ya. Nah, itu sangat wajar bagi kita rasakan gitu. Entah itu perasaan sedih, kecewa, putus asa. Nah, itu memang sangat wajar didapatkan ketika kita gagal dalam suatu hal yang mungkin kita harapkan gitu. Sehingga yang perlu dilakukan bagaimana sih cara berdamai gitu ya. Ya, menerima gitu. Sadari bahwa kamu memang gagal gitu. Ya, maksudnya ketika kamu paham bahwa kamu gagal, ya kamu bakal bisa mengetahuin nih. Oke, aku sekarang gagal. Terus emosi apa sih yang aku rasakan saat ini gitu ya. Ya, mungkin aku sedih karena gagal. Aku kecewa, mungkin ada pikiran negatif gitu ya. Kalau aku tidak bisa atau aku merasa bahwa aku mungkin memang tidak cukup mampu gitu. Jadi, kita telah ah lagi nih emosi atau pikiran apa sih yang kita rasakan ketika gagal. Nah, kita harus menerima semua itu. Nah, itu adalah hal yang memang perlu dilakukan ketika kamu menolak dengan kegagalan ataupun kamu menolak dengan emosi-emosi itu ya pastinya kamu tidak akan bisa berdamai gitu. Dalam artian, ketika kamu selalu menghindar, selalu menolak, ya itu akan menjadi suatu unfinished business atau hal-hal yang belum terselesaikan. Nah, bisa jadi itu akan berdampak ke masa depan gitu. Seperti itu. Yang pertama adalah menerima gitu. Dalam artian memang tidak mudah ketika kita menerima dan proses dan itu memang wajar. Ketika memang kamu butuh teman atau seseorang untuk bercerita mengenai kegagalan ataupun mendapatkan saran atau feedback ya bisa cari teman-teman yang memang biasa dipercaya untuk saling sharing gitu. Nah, itu walaupun tidak mendapatkan solusi ya setidaknya beban yang kamu rasakan gitu, kesedihan yang kamu rasakan itu bisa sedikit berkurang gitu, dengan adanya saling cerita gitu. Dalam artian ya semua manusia pasti gagal gitu. Bagaimana kita menarik hikmah dari kegagalan itu ya mungkin suatu hal yang sangat berharga bagi manusia gitu. Siapa tahu memang progres setiap manusia kan pasti berbeda-beda. Nah, bisa jadi saat ini kamu dipenuhi kegagalan, tapi ketika setiap usaha kamu itu pasti akan membuahkan hasil ke depannya gitu. Nah, artian ya tidak selamanya kita akan gagal gitu. Pasti akan ada berhasil, ada senang, ada sedih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa menerima setiap kenyataan yang kamu hadapi. Terus, coba identifikasi pikiran dan perasaan negatif yang kamu miliki. Kalau misalnya membutuhkan seseorang untuk saling mendukung, saling bercerita, carilah seseorang yang bisa kamu ajak cerita. Ataupun kalau misalnya dirasa hal itu semakin membuat kamu tidak bisa produktif di kehidupan sehari-hari, ada baiknya kamu menemui profesional. Siapa tahu dengan menemui profesional kamu bisa membantu kamu untuk lebih berkembang, membantu kamu dalam merilis segala emosi-emosi atau pikiran-pikiran ataupun hal-hal yang mungkin menjadi trigger dalam peristiwa-peristiwa kegagalan yang kamu alami sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ina. Nah, gimana nih Kak Feren dari penjelasan Kak Ina, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi, Kak? Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sudah jelas katanya Kak. Nah, oke. Kepada teman-teman semua, masih ada nggak nih yang ingin bertanya? Masih ada waktu untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman, disilahkan ya. Jangan sungkan-sungkan, boleh bertanya sebanyak mungkin. Oke, sambil menunggu mana tahu masih ada pertanyaan dari yang lain ya. Kita putar video sedikit ya. Mana dia nih? Oke. Nah, mohon maaf ya teman-teman, harusnya ini tadi diputar di awal, tapi karena ada sedikit kesalahan teknis. Jadi, sekarang kita putar ya. Tunggu, saya ulang. Kelihatan nggak, Kak? Baru foldernya aja sih, videonya belum. Kalau suaranya ada, tapi videonya belum kelihatan sih di layar. Videonya belum kelihatan ya, Kak? Belum. Kalau di aku ya, kayaknya belum. Ini udah belum? Belum. Sekarang, Kak? Sudah. Oke, Mbak Dita nanti setelah video ya, baru kita bertanya. Boleh dari awal aja? Kayaknya baru kelihatan. Makasih, Umi. Oke, kita ulang sekali lagi ya, videonya. Ini dia. Oke, cukup ya, videonya itu aja. Nah, ini ada ya, dari Mbak Dita mau tanya, katanya. Oke, silakan Mbak Dita, selesai kok videonya. Eh, tadi videonya apa sih, singkat banget. Aku kurang berhenti. Iya, teman-teman Republika. Dari Media Partner. Oke. Aku mau nanya gini, Mbak Inas, mau nanya. Kedengeran ya suara saya, jelas? Jelas banget, Mbak Dita. Makanya pake HP. Oke. Mbak Inas, mau nanya nih. Kak, liatin wajahku dulu, ah. Iya, rambut-rambut nih, Kak. Iya, biar. Kok gak bisa? Oke. Oke. Mbak Inas, mau nanya gini. Aku tuh sering ngerasa kayak gini loh. Ada kesempatan, sebenernya ada kesempatan, sebenernya ada peluang gitu kan. Terutama di karir gitu kan ya. Dan aku pun juga punya mimpi-mimpi juga gitu, di karir tersebut gitu. Kayak pengen berkembang, pengen naik karir, kayak gitu-gitu. Cuman, suka, apa ya, suka ke-distract sendiri gitu, sama perasaan kayak yang, aku mampu gak ya gitu. Aku bisa gak ya gitu. Terus, kayak ngeliat temen-temen tuh juga kayaknya, kok mereka tuh kayak lebih pinter, lebih pede, kayak lebih punya potensi, lebih kompeten gitu. Jadi kayak, udah punya mimpi nih, udah bikin plan, ah pokoknya aku tahun depan pengen begini, dua tahun lagi pengen gini gitu kan. Tiga tahun, lima tahun gitu, kayak udah gitu. Tapi nanti ujuk-ujuk ketika ke-distract atau moodnya lagi gak stabil gitu ya. Tiba-tiba aku yang, ah gak jadi deh, gak jadi, kayaknya aku gak pantes, kayaknya aku gak pinter, kayaknya aku ini gitu-gitu loh mbak. Itu termasuk kayak self-sabotase ya gitu. Terus, gimana ya mbak supaya bisa tetap, apa ya, bisa mempertahankan mimpi-mimpi kita gitu. Terus, bisa mencapai hal-hal tersebut gitu. Meskipun kadang kita tuh masih suka minder sendiri gitu. Suka gak pede, kayak gitu. Terus, jujur sih emang iya, suka bandingin diri sama orang lain gitu loh. Bandinginnya mungkin yang aku lihat ya, sebenernya. Yang aku lihat, mungkin mereka lebih baik dari aku. Meskipun mungkin faktanya aku juga gak tau. Maksudnya, apakah benar mereka itu lebih baik dari aku, atau sebenernya mungkin sama aja gitu. Itu aja sih mbak Inas, bisa bantu aku gak? Terima kasih mbak Dita. Terima kasih atas pertanyaannya mbak Dita. Baiklah. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah tujuan-tujuan mungkin yang realistis. Dalam artian, lihat tuh potensi mbak Dita dulu ya, lihat-lihat. Kenali dulu nih, apakah potensinya ini memang bisa mencapai targetnya atau seperti apa. Dalam artian, ketika kita menentukan target yang tinggi gitu ya, pastinya usahanya pun harus banyak gitu. Ataupun harus tinggi juga usaha yang diberikan. Tapi kalau misalnya kita menentukan target yang tinggi, namun usaha yang diberikan hanya sekedarnya gitu ya. Ataupun hanya ya apa yang bisa kita lakukan ya, otomatis mungkin untuk mencapai target ya akan sulit gitu. Dalam artian, memang optimis itu bagus gitu. Namun yang realistik juga gitu. Dalam artian, ketika kita terlalu tidak realistis dalam optimis kita, ya bakal ya seperti itu. Banyak hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita harapkan, tapi ya pastinya akan sulit didapatkan. Karena tidak realistis gitu. Dalam artian, ya mungkin daripada kita fokus pada hal-hal yang memang tidak bisa kita capai, mungkin lebih baik kita fokuskan pada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri gitu. Dalam artian, Mbak Dita mungkin ketika memang dirasa target-target yang ditentukan itu tidak bisa tercapai, pasti ada hal-hal kendala gitu ya. Ataupun hal-hal yang menjadi suatu penyebab kenapa tidak bisa tercapainya. Nah, itu bisa ditelusuri gitu ya. Dalam artian, ketika ada sesuatu yang salah, lebih baik kan diperbaiki gitu. Ketika kita paham dengan hal-hal yang memang sudah kita tidak bisa kendalikan gitu, ada baiknya kita menyusun ekspetasi kita, harapan kita. Ketika harapan kita terlalu tinggi, realitanya tidak sesuai dengan harapan, ya yang didapatkan pasti sedih gitu. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah harapan yang sewajarnya, yang memang bisa kita capai gitu. Dalam artian, memang kita memiliki mimpi-mimpi yang tinggi gitu. Dalam artian, mimpi yang bagus, hal-hal yang memang ingin kita capai ke depannya, dan itu memang wajar. Tapi, kita harus kebalik lagi nih. Segalanya kan butuh usaha dan kenyataannya seperti apa gitu. Ketika kita hanya fokus pada mimpi-mimpi, tapi usahanya mungkin kurang, ataupun usaha yang kita berikan itu tidak ada, ya bakal hanya jadi mimpi gitu. Nah, itu walaupun memang kita selalu berdoa ya. Pasti ada setiap jalan hal yang bisa, kadang yang mustahil pun bisa dilakukan gitu. Namun, segala yang mustahil itu pasti ada usahanya gitu. Jadi, tidak ada satu mujizat yang langsung datang sendirinya gitu. Tidak ada yang kita, apa nanya, segala hal yang kita dapatkan itu tanpa usaha. Walaupun mau makan pun pasti usaha dulu, ngambil piring dulu, apa dulu gitu kan. Apalagi target yang besar gitu. Pasti usahanya harus disiplin, komitmennya dijaga, motivasinya harus tetap dijaga gitu kan. Kalau bisa tuh tujuan-tujuan yang dicapai itu dituliskan gitu kan. Kalau bisa tuh supportnya juga harus baik gitu. Ramatian, ketika kita mencapai suatu target kan pasti ada jatuh bangun. Ada perasaan sedih, ada perasaan lelah. Nah, itu memang wajar. Tapi bagaimana kita bangkit dari perasaan atau jatuh bangun itu yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dito, Mbak Nita. Oke, jadi lebih ke mending bersyukur aja gitu ya. Yang sudah kita capek hari ini gitu kali ya, Mbak. Terus mungkin kalau mau bikin target, mungkin targetnya yang kecil-kecil dulu kali ya. Maksudnya yang mungkin target-target yang mulai besok harus lebih bangun pagi lagi. Kayak gitu-gitu kali ya, terus kayak gimana cara moodnya stabil, kayak gitu-gitu ya. Mungkin kalau sama diri sendiri udah selesai, insya Allah mungkin motivasinya, kayak disiplin sama komitmennya mungkin juga akan tambah baik gitu ya, Mbak. Kalau tambah baik, insya Allah juga mungkin yang ditargetin pelan-pelan dateng gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkin sekarang lebih fokuskan pada self-carnya aja gitu. Karena kan mungkin lebih banyak mood yang naik turun kan sebenarnya dari Mbak Nita. Banyak emosi mungkin yang lebih tidak stabil. Jadi langkah lebih baiknya Mbak Nita selesaikan dulu emosi ataupun mood-mood yang memang nggak dirasa mungkin mengganggu atau menjadi kendala, mengapa targetnya tidak bisa terpenuhi gitu. Jadi ketika mungkin dirasa kondisi sudah stabil, hal-hal yang memang menjadi emosi ataupun dirasa bisa menjadi tidak mengganggu ke depannya, mungkin bisa pelan-pelan, Mbak, proses untuk pencapaian target berikutnya gitu. Sama berhenti membandingkan sama orang lain kali ya, Mbak? Nah, betul. Karena kan setiap proses kan pasti berbeda gitu ya. Tidak selamanya pasti sama gitu. Dalam artian mungkin saat ini Mbak Nita ya lagi dalam pencapaiannya ya segini gitu. Tapi kan kita tidak tahu ya ke depannya ketika memang dirasa Mbak Nita bisa berusaha sebaik, mungkin pasti akan membuatkan hasil yang baik juga ke depannya gitu. Jadi daripada kita fokus pada target yang didapatkan orang lain, alangkah baiknya kita fokus pada hal apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu kan. Hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya diri kita nyaman gitu, supaya kita lebih baik ke depannya ataupun kita bisa lebih introspeksi diri gitu. Dibanding kita melihat perbandingan dengan orang lain, alangkah lebih bijak kita melihat nih diri kita masa lalu itu seperti apa gitu. Pasti kita bisa membandingkan diri kita masa lalu dan diri kita yang sekarang gitu. Pasti ada perbedaannya gitu. Nah, itu bisa menjadi lebih memotivasi dan membuat kita tuh lebih, oh berarti aku tuh sudah seperti ini loh. Dari dulu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang memang sangat luar biasa yang aku alami, tapi aku tetap tegar, aku tetap bisa melaluinya dan aku tetap kuat gitu. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Inna sejawabannya. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Dita. Oke, terima kasih Mbak Dita. Terima kasih juga kepada Kak Inna yang sudah menjelaskan dengan sebegitu bagusnya penjelasannya ya. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini ada lagi nih Kak di kolom chat dari Kak Padia. Nah, pertanyaannya, apakah self-sabotage ini dapat dipicu oleh pikiran pesimis juga ya Kak? Bagaimana menghadapi dan solusinya ya Kak jika pemikiran pesimis ini membatasi diri kita untuk berkembang? Nah, gimana nih Kak pikiran pesimis? Oke, makasih ya Mbak Umi. Terima kasih juga kepada Mbak Padia yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus banget nih. Apakah self-sabotage ini dapat dipicu oleh pikiran pesimis? Ya, bisa. Sebab pastinya ada peristiwa-peristiwa yang memang sudah pernah dilalui ya. Seperti kegagalan-kegagalan dan mungkin takut salah gitu. Ataupun takut gagal gitu. Di sini ada perasaan pesimis gitu. Dan bagaimana sih menghadapi dan solusinya? Dalam artian, kamu harus tahu nih apakah pesimismu itu rasional atau tidak gitu. Dalam artian mungkin kita punya target ya. Target harus selesaikan tugas nih dalam contohnya tugas baru dikasihkan hari ini besok harus selesai gitu. Mungkin ada perasaan pesimis, ah ini besok selesai nggak ya? Nah, itu mungkin wajar ya. Karena kan kita mungkin butuh waktu atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pesimis dalam artian kamu belum melihat tugasnya, belum melihat apa-apanya, sudah takut di luar ya itu mungkin akan semakin sulit ya ke depannya ketika mungkin kamu dikejar deadline-deadline. Yang perlu diperhatikan adalah coba lihat dulu apakah setiap tugas yang kamu, yang diberikan itu kamu bisa menyelesaikannya dengan baik atau tidak gitu. Dalam artian coba lihat dulu kemampuan yang kamu miliki gitu. Pastinya kan ketika kamu sudah tahu kemampuanmu seperti apa, potensimu seperti apa, pastinya kamu tahu nih apakah tugas itu memang bisa diselesaikan sendiri ataupun kamu bisa butuh orang lain. Entahkah itu memberi saran ataupun untuk membantu dalam hal seperti apa gitu. Nah, solusinya adalah ketika perasaan pesimis kan pasti ada pikiran-pikiran negatif ya. Coba kamu tuliskan ataupun kamu renungkan pikiran-pikiran negatif apa sih yang muncul ketika kamu perasaan pesimis itu muncul gitu. Mungkin ada kayaknya aku apa namanya akan gagal ataupun ada pikiran-pikiran negatif seperti aku orangnya tidak mampu menyelesaikan atau seperti apa, nah itu yang harus diperhatikan. Sebab ketika pikiran-pikiran itu terus menghantui, nah yang dimunculkan pasti perasaan pesimis yang semakin tinggi gitu. Ada baiknya ketika kamu sudah mengetahui hal-hal apa yang memang membuat kamu pesimis, kamu bisa apa namanya mencari solusi nih. Contohnya kamu bisa mencari orang-orang yang memang ekspert mungkin di kegiatan ataupun aktivitas yang memang harus kamu selesaikan. Kamu bisa meminta saran, feedback, ataupun pengalaman supaya kamu bisa paham nih apa namanya ke depannya hal-hal apa sih yang kamu temui gitu. Hal-hal apa yang kamu persiapkan, hal-hal apa yang mungkin bisa jadi alternatif kalau misalnya kamu gagal gitu. Dalam artian kalau misalnya kamu takut untuk melangkah ya kamu siapkan amunisinya gitu. Sebab ketika kamu takut tapi kamu tidak mempersiapkan apapun ya pastinya akan takut melulu gitu. Ketika kamu akan melangkah tapi kamu sudah menyiapkan segala hal-hal yang memang bisa membantu kamu dalam menyelesaikan ya pastinya pesimis itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dan balik lagi ketika memang kamu membutuhkan seseorang untuk membantu ya kenapa tidak gitu. Karena ketika memang kemampuan kita mungkin apa namanya sudah diberikan secara maksimal gitu ya namun hasil mungkin tidak memuaskan gitu. Jadi carilah orang yang mungkin bisa membantu kamu dalam mencapai target ataupun mencapai hasil yang maksimal gitu. Ketika memang dirasa itu bisa membantu ya why not gitu. Dalam artian kamu bisa bercerita, kamu bisa sharing-sharing dan itu bisa membantu segala hal yang mungkin bisa menjadi suatu hal yang bagus ke depannya gitu. Ada baiknya solusi yang dilakukan adalah ya baik dari diri kamu gitu ya potensi-potensi hal-hal yang memang jadi pikiran negatif ataupun pikiran yang tidak rasional gitu ya. Ataupun perasaan negatif gitu ya itu yang harus diperhatikan. Ketika mungkin kamu bercerita banyak kepada orang ya itu bisa mematahkan pikiran-pikiran negatif kamu gitu. Seperti itu ya Mbak Umi dan Mbak Fadia. Oke sama-sama. Udah ucapin terima kasih dulu Landia Kak. Ya sama Kak Fadia, terima kasih juga Kak Ina sudah menjelaskan dengan baik. Nah gimana nih teman-teman? Masih ada enggak nih yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Atau udah cukup nih kayaknya Kak, enggak ada yang mau nanya lagi nih. Oke teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, boleh Kak simpulkan sedikit tentang self-stabotage yang kita bahas pada malam hari ini Kak? Oke, baiklah terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Dapat aku simpulkan ya, self-stabotage ini merupakan perilaku yang memang mengarah pada perilaku negatif baik secara fisik, psikologis maupun lingkungan gitu. Yang bertampak mungkin tidak bisanya berkembang baik potensi-potensi atau kemampuan kita untuk mencapai target ke depannya gitu. Ada baiknya teman-teman untuk lebih mengenali potensi-potensi ataupun hal-hal yang memang bisa menjadi penunjang teman-teman untuk mencapai suatu tujuan ataupun target yang memang ingin dicapai gitu. Ketika memang dalam suatu prosesnya teman-teman membutuhkan self-reward ataupun self-care gitu, it's okay untuk melakukan, it's okay untuk dilaksanakan, namun balik lagi ada baiknya, secukupnya ataupun memang yang dirasa sebutuhnya saja. Jangan sampai kebabasan dan membuat target yang diinginkan atau yang ingin dicapai itu tidak bisa tercapai dengan maksimal gitu. Balik lagi ada baiknya juga teman-teman lebih menerima segala hal yang memang menjadi bagian dari hidup teman-teman, baik peristiwa buruk, peristiwa kegagalan, emosi negatif, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat teman-teman semakin paham akan diri sendiri dan bisa lebih baik lagi ke depannya, baik untuk berusaha memperbaiki diri ataupun berusaha untuk mencari bantuan supaya lebih bisa berkembang ataupun memperbaiki diri ke depannya. Sekian, terima kasih Mbak Umi dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banget Mbak Innes untuk waktunya. Mbak Umi, saya ambil alih dulu ya. Seru banget nih kita bahas tentang self-sabotage. Sorry banget tadi kita delay waktunya sebetulnya kita mulai jam 19.15 dan kita selesainya mungkin akan selesai di jam 21.15 ya. Karena kita memang durasinya 2 jam. Oke, Mbak Innes, tadi sorry banget nih udah closing di awal, tapi kayaknya seru banget kalau misalnya kita diskusi dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Ada Troy, ada Nabila, ada Mbak Feren, Mbak Dita, dan teman-teman yang lain. Yang cukup menarik adalah mungkin ini ya Mbak Innes, bisa nggak sih si self-sabotage ini itu tidak dimiliki oleh seseorang? Memungkinkan nggak seseorang tuh nggak punya nih self-sabotage, kayaknya nggak dirinya ya dia lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada self-sabotage. Bisa nggak seperti itu? Bisa iya, bisa tidak gitu. Sebab kan self-sabotage ini kan evaluasi gitu. Ketika melihat memang ketika perilaku yang dilakukan itu mungkin tidak mengganggu gitu ya, dalam artian deadline-nya tetap tercapai, dan walaupun dia self-sabotage-nya kebablasan tapi hal-hal yang dituju atau ingin dicapainya tercapai, ya itu mungkin tidak menjadi masalah dan menjadi self-sabotage bagi individu tersebut gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya ada individu yang memang fokus pada kegagalan, terus dia lebih fokus pada targetnya mungkin tidak pernah tercapai, dan malah mungkin tidak mau berkembang lagi, ya itu bisa masuk ke self-sabotage gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi memang si self-sabotage ini tuh bisa terjadi terhadap diri seseorang, bisa juga tidak terjadi gitu ya. Jadi tergantung orang tersebut. Nah, selain itu, teman-teman saya mau menginformasikan juga, nanti teman-teman setelah sesi ini bisa cek langsung ke admin untuk melakukan sesi free counseling dengan peer counselor, karena seperti yang tadi disampaikan sebelumnya di poster, kalau misalnya teman-teman akan mendapatkan layanan sesi counseling dengan peer counselor yang ada di kita. Jadi kalau misalnya mau counseling sama Mbak Ines juga bisa, tapi kebetulan kalau sama Mbak Ines mungkin akan ada beberapa prosedur yang berbeda dengan counseling dengan peer counselor. Selain itu, juga saya mau menyampaikan, buat penanya yang aktif nanti akan ada dapat goodie bag menarik dari Ines Cosmetics, dari sponsor kita. Nah, kita masih ada waktu nih sebenarnya Mbak Ines, jadi kita harus memaksimalkan waktu ini dengan baik nih ya. Sambil nunggu teman-teman yang lainmu bertanya, saya mau mengajukan lagi pertanyaan nih. Pertanyaan itu mungkin sering banget kejadian sama orang-orang di luar sana atau teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kita ini tuh sering banget, kalau tadi kata Mbak Nadia, saya ini bisa jadi anxiety nih, saya ini bisa jadi overthinking nih gitu ya, atau bisa jadi saya nggak grieving gitu, atau yang tadi pengaruhnya ada grieving dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya bisa nggak sih si self-sabotage ini menjadi pemicu salah satu mental illness kita ke depannya. Kita nggak sadar nih karena kita sering self-sabotage, kita nggak sadar bahwa itu akan menyebabkan terjadinya mental illness pada diri kita gitu. Kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar tentang kondisi mentalnya gitu ya. Nah, itu bisa nggak sih Mbak Ines? Dan gimana nih cara kita mengatasi supaya kita tidak terkena mental illness itu gitu. Jadi kita jaga-jaga nih setelah kita tahu apa sih si self-sabotage ini. Silahkan. Ya, terima kasih Teh. Pertanyaannya bagus banget. Bisa nggak sih self-sabotage ini berdampak pada mental illness? Bisa. Nah, jadi dalam self-sabotage ini kan dampaknya muncul perasaan negatif gitu ya. Baik perasaan marah, kecewa, putus asa, rasa bersalah, malu, dan lain sebagainya. Sehingga menurunkan harga diri. Balik lagi, ketika perasaan negatif itu selalu kita pendam gitu ya. Selalu kita pertahankan gitu. Pastinya segala perilaku atau pikiran yang muncul itu pasti negatif gitu. Dalam artian ketika mungkin ada hal yang memang mengharuskan kita untuk menyelesaikan tugas atau target ataupun kegiatan sehari-hari yang mengharuskan kita fokus bisa jadi kita tidak fokus gitu. Dalam artian di sini ada perasaan ataupun hal-hal yang memang masalah dalam hal emosional atau psikologis gitu. Ketika perasaan itu semakin mungkin lebih dalam gitu ya dan merubah segala perilaku kita menjadi tidak bisa lebih apa namanya lebih kita lebih menarik diri atau kita tidak mau berbicara dengan orang lain atau semakin membuat kita terpuruk dalam keadaan itu ya bisa jadi akan memunculkan mental illness gitu. Kalau tetap dipertahankan dan kita tidak mau merubahnya gitu ya. Oke menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa merubah itu maka akan mengakibatkan satu mental illness tertentu. Ada nggak sih Mbak Ines salah satu spesifiknya misalnya kalau apa ya saya kan saya OCD nih saya OCD nah jadi ada kecemasan-kecemasan yang memang apa ya kalau psikiater saya bilang ini bisa bisa cepat stress gitu. Berulang ya kalau OCD kan perilakunya berulang itu lagi itu lagi punya tingkat kepanikan dan lain sebagainya. Nah kalau ada nggak sih kalau dengan si step sabotage ini ketika itu dibiarkan menjadi satu jenis mental illness tersendiri. Kalau saya kan berawal dari cemas sering cemas terus pengen hasil yang sempurna gitu karena emang orangnya perfect banget terus udah kayak gitu ditambah lagi juga punya tingkat cemas yang tinggi. Nah itu mengakibatkan ternyata saya jadi OCD ke depannya. Nah ini si step sabotage ini tuh ada nggak sih penyakit tertentu gitu Mbak Ines yang pada akhirnya itu bisa berakibat fatal buat diri kita. Sehingga kita tahu nih apa yang harus kita antisipasi. Untuk penyakit terpenyakit psikologis tertentu tidak ya jadi banyak hal yang memang bisa menjadi masalah psikologis ke depannya ataupun gangguan psikologis ke depannya. Namun yang mungkin lebih erat muncul ketika kita self sabotage berlebihan. Perlebihan lebih pada stress bisa jadi stress berlebihan sampai mungkin depresi gitu ya sebab kan kita akan lebih pada berkubang pada rasa kegagalan gitu. Hal-hal yang mungkin menjadi kegagalan kita terus dipertahankan dan tidak mau berkembang. Emosi negatif semakin meningkat. Menarik diri dari lingkungan sosial dan lain sebagainya mungkin ketika depresi semakin meningkat ya akan muncul gangguan atau permasalahan yang baru gitu. Lebih pada hal itu sih. Dan tadi ada pertanyaan tes sifat juga yang lupa aku jawab ya. Gimana sih cara supaya tidak apa namanya mencegah ya. Iya betul. Tidak salah. Iya betul. Untuk mencegahnya ya yang pastinya kita harus menyadari gitu apakah memang kita self sabotage atau tidak. Ketika kita tidak menyadari bahwa ada yang salah pada diri kita ya pastinya kita tidak mau mengobatinya gitu. Ketika kita menyadari bahwa ada yang salah pada diri kita ya kita pasti akan mencari tahu nih hal apa yang harus kita perbaiki, hal apa yang harus kita lakukan gitu. Nah kedua adalah lihat nih emosi pikiran ataupun perlaku yang memang bermasalah pada saat itu. Baik emosi sedih, emosi marah ataupun emosi negatif lainnya. Nah dalam artian ya ketika kita gagal ya bolehlah kita sedih gitu ya. Ketika hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan tidak didapatkan ya bolehlah kita kecewa. Namun balik lagi ketika kita hanyut dalam segala kekecewaan, kemarahan dan hal-hal tersebut, hal-hal negatif tersebut ya pastinya akan berdampak pada bagaimana kita interaksi dengan orang lain, bagaimana kita melanjutkan hidup gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika kita terlalu fokus pada kegagalan tapi tidak melihat hal yang mungkin bisa kita capai atau kita syukuri ataupun hal-hal yang bisa kita perbaiki ya pasti akan sulit ke depannya seperti itu. Oke jadi sebetulnya proses penerimaan ya, self-acceptance. Ini yang saya dapat poinnya adalah self-acceptance. Kadang kita sulit menerima apa yang kita punya tapi kita lebih banyak menyalahkan atau lebih banyak tidak mensyukuri apa yang kita punya. Ini mungkin kayaknya kejadian sama cerita tadi Mbak Dita. Mbak Dita ada hadir? Jadi tadi Mbak Dita bilang, saya mampu nggak ya sebenarnya untuk melakukan ini, saya sanggup nggak ya untuk melakukan ABCD sehingga rasa bersyukur dan lain sebagainya itu kurang, kemudian juga self-acceptance juga itu kurang. Itu pun saya rasakan juga, jadi Mbak Dita tos ya, kita ada partner gitu ya. Jadi bawaan itu ngebandingin aja sama diri sendiri. Oke, ini cukup menarik banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi yang disampaikan sama Mbak Inas, jadi balik lagi. Penting rasanya kita membuat gratitude jurnal buat diri kita sendiri. Rasa gratitude jurnal itu kayak jurnal syukur kita. Sebenarnya apa yang kita punya. Mungkin kita sering melihat ke atas dan itu membuat kita sangat kelelahan sebetulnya. Sehingga kita lupa bahwa banyak hal yang perlu banget kita syukuri ya Mbak Inasnya. Banyak sekali yang perlu kita syukuri. Salah satunya adalah keberadaan kita hari ini, malam hari ini mendengarkan materi sub-sabotage itu membuat kita belajar bahwa, oh ini loh yang harus saya pelajari, oh ini loh yang tidak boleh saya lakukan gitu ya. Karena balik lagi mungkin teman-teman juga tahu bahwa stigma negatif mengenai isu kesehatan mental di luar sana itu masih cukup besar ketika kita ngomongin masalah mental, pasti dikiranya kamu kayak udah bener aja gitu ya. Aduh itu mah kamu kurang ibadah. Nah atau kondisi-kondisi yang membuat kita tuh jadi kayak, please kita nih lagi aware gitu ya. Nah yang aware ini justru lebih banyak kena bully. Jadi waktunya kita speak up, bicara mengenai, ayo ya. Sampaikan kondisi mentalnya teman-teman seperti apa. Oke, seru banget nih pembahasan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi, wah menarik banget, bener banget Mbak Renata. Jadi harus banget rajin bikin gratitude jurnal, suka atau nggak suka, kemudian juga rasa syukur ini penting banget dilakukan. Dan ini agak PR banget, jadi kalau psikiater saya bilang, kamu tuh kurang banget bersyukur. Jadi sebenarnya kamu tuh punya apa yang orang lain nggak punya, tapi kamu kurang bersyukur. Jadi kayaknya bener-bener apa ya, ini belajar banget buat kita semua. Sip, kayaknya seru banget ya diskusi kita malam hari ini, Mbak Inas dari membahas tentang gimana cara kita supaya tidak step conferencing, gimana caranya supaya kita juga nggak ansieti, dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang satu sama lain, kalau isu kesehatan mental itu balik lagi ke diri kita ya Mbak Inas ya. Salah satunya adalah bagaimana supaya kita cinta sama diri kita sendiri. Menarik banget, thank you banget, nggak kerasa nih kita 10 menit lagi akan berakhir Mbak Inas. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau diakhiri, silakan diajukan pertanyaannya. Kalau misalnya tidak ada yang diajukan pertanyaannya, lebih baik kita tutup sesi malam hari ini dengan foto bersama. Boleh dinyalakan dulu kameranya teman-teman semuanya, kita akan foto bersama dulu. Silakan. Mbak Dita lagi di jalan, silakan Mbak Fadia, Mbak Feren, Mbak Alisia, Mbak Nadia. Oke, silakan Mbak Sylvie, Sena, Troy, Nabila, kemudian siapa lagi nih Mas Bagus, Raffi, Samadava. Oke, wah sudah siap-siap, siap-siap nih kita mau foto bersama. Oke, silakan dinyalakan kameranya, kita tunggu dulu yang lainnya. Oke, sip. Oke, yang lain. Oke, Dafa rambutnya rapiin dulu. Oke, siap ya. Yang lain, oke, ready. Oke, sip. Berikan senyum terbaiknya, saya hitung ya. Sampai hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, wah. Ada lagi. Ulang, ayo Raffi, diulang ya. Raffi baru nyariin kamera, oke, kita ulang lagi ya. Siap ya Mbak Sylvie, Mbak Selfie, Mas Bagus sama Mbak Nadia. Boleh di open camp-nya juga, Mbak Fadia dan Mbak Renata. Siap ya, siap ya. Berikan senyum terbaiknya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, mantap. Keren banget, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan ikut event malam hari ini, teman-teman bisa makin cinta sama dirinya sendiri. Saya mau wakil LIS, mohon-mohon sekali kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin tadi nggak sesuai dengan prosedurnya. Tapi so far, teman-teman terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga ke depannya kita bisa makin cinta sama diri kita sendiri. Selamat malam. Dadah.